Orang tahu bahwa sebenarnya kalau memang ada kebutuhan kereta cepat, Cina, Jepang sudah lama menawarkan untuk melakukan proyek tersebut dengan suku bunga yang sangat rendah sekali. Nah, inilah yang menjadi masalah, karena proyeknya sekarang ini belum berjalan, mangkrak, kita sudah memulai membayar hutang, kemudian membengkak, dan lain sebagainya. Belum lagi, kita tidak tahu, kajian dari Agus Pambagio tadi ya, sebagai pengamat itu, apakah dia sudah menghitung tentang berapa tahun akan kembali apabila itu dioperasikan antara Jakarta dan Cimahi, bukan Bandung. Karena ini akan menjadi repot lagi orang mau ke Bandung, tapi berhenti di Cimahi, dari Cimahi naik apa gitu kan. Baik, dari Om Mim channel ya. Baik Om Mim, kita coba bahas kali ini, beri lewat terlebih baru tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang agak, tanda ketip ya, agak menyupang sedikit, karena terjadi kerugian negara yang lebih besar. tidak ada kebijakan-kebijakan ini. Nah, dari tentang kereta cepat nih, dari kumparan juga pernah ini. Tulis ya, bahwa pengamat, dari kata, dari kali apa, dari ungkapan pengamat ya, pembentakan biaya kereta cepat sudah diperbisi, juga awal. Nah, ini penjelasan dari pengamat ini, kereta api cepatnya akan terbandung, rencananya akan beroperasi pada Juni 2023. Banyak tantangan dan pembangunan proyek ini, bahkan biaya yang memungkak, dari 6,7 miliar dolar menjadi 7,5 miliar dolar, setara 12 triliun rupiah, atau dengan quote 15.000 dolar HRC. Nah, pengamat kebijakan publik, Agut Pambagungan antara proyek kereta cepat ini, mutlak hanya pinggiran Peleceh dan Jokowi ya. Kalau itu, ya dengan langsung, ya saat ini dipanggilnya. Ini kebijakan-kebijakan ini, sebagai pemahati politik ya, ini sebenarnya kebijakan terburu-buru, kebijakan ada pesanan, atau kebijakan seperti apa nih, sehingga bisa memiliki negara yang besar gitu. Dan sampai saat ini juga nggak selesai-selesai itu. Ini masalah kereta cepat ya. Jadi, tentu saya bukan seorang pengamat secara detail, tetapi kita ini pemerhati terhadap sikap atau komentar-komentar dari masyarakat tentang kereta cepat itu. Kita tahu bahwa, saya tidak sampai mengatakan, bukan dari mulut saya mengatakan menyimpang, tetapi kalau berlebihan dan mengada-ada, itu memang kita sendiri sebagai orang Jakarta tahu. Bahwa kereta cepat itu menghadirkan satu rasa ketidakadilan bagi seluruh masyarakat, tentu di luar sana. Karena pembiayaan itu adalah pembiayaan negara. Dan, merasa bahwa ada satu janji bahwa ini tidak akan masuk kepada APBN. Ini akan diselesaikan secara bisnis antar, ya, pengambil kebijakan itu, gitu ya. Disetujuinya seperti apa, nanti mungkin bisa dikomentari dengan yang lain. Tetapi bahwa kita tahu, kemudian, belum lama berselang, sebelum operasi, terjadi sesuatu yang heboh. Yaitu pada saat Luhut, Binsar Panjaitan ke Cina untuk meminta turunkan suku bunga terhadap kereta cepat itu dari 3,4 persen menjadi berapa 2 persen, kalau tidak salah. Dan, langsung dijawab oleh pemerintahan Cina ditolak dan bahkan mengancam untuk meminta pembayarannya itu dimasukkan dalam APBN. Nah, inilah yang menjadi heboh. Kemudian, kalau itu merupakan suatu pelanggaran, satu yang tidak terbukti, kemudian apa vanismennya, apakah kemudian diambil alih, itu tidak terkerucut saking banyaknya persoalan-persoalan bangsa kita ini. Jadi, orang tahu bahwa sebenarnya kalau memang ada kebutuhan kereta cepat, Cina, Jepang sudah lama menawarkan untuk melakukan proyek tersebut dengan suku bunga yang sangat rendah sekali. Nah, inilah yang menjadi masalah karena proyeknya sekarang ini belum berjalan, mangkrak, kita sudah memulai membayar hutang, kemudian membengkak, dan lain sebagainya. Belum lagi, kita tidak tahu, kajian dari Agus Pambagio tadi ya, sebagai pengamat itu, apakah dia sudah menghitung tentang berapa tahun akan kembali apabila itu dioperasikan antara Jakarta dan Cimahi, bukan Bandung. Karena ini akan menjadi repot lagi orang mau ke Bandung, tapi berhenti di Cimahi, dari Cimahi naik apa? Kalau di Yogyakarta kan ada airport pindah ke luar kota, juga waktu itu problem, kemudian dibuatkanlah untuk jalan kereta api untuk menuju ke kota. Nah, ini belum terbicarakan seperti itu. Jadi, ini adalah proyek tergesa-gesa yang nampaknya tidak tahu untuk siapa, siapa yang memaksakan, dan apa kepentingannya. Sebab, kereta Bandung, Jakarta, yang sudah ada, selama ini juga cukup nyaman. Tol juga sudah dibuat, kalau tidak sedang crowded, cuman hanya satu jam sudah nyampe. Jadi, hal ini yang dianggap satu mengada-ada tadi dan tidak bertanggung jawab. Karena faktanya sekarang kita kocar kacir untuk apakah betul kemudian langsung sudah masuk jadi biaya APBN, menjadi hutang rakyat. Nah, ini tentu walaupun sekarang tidak mampu rakyat itu meminta pertanggung jawaban kepada pemengambil kebijakan ini, tapi ini akan jadi masalah nanti. Apabila kemudian, kemudian rejim ini tidak menjabat kepada yang akan datang. Mungkin hal-hal semacam inilah yang menjadi hirup pikuk ketakutan untuk diganti. Padahal di sebelum-sebelumnya juga tidak ada masalah untuk pergantian presiden itu. Jadi, mungkin itu. Baik, Om Limit. Nah, dari komentarnya Pak Agus Pak Bola Pak Gio memang dirinya ini menentang proyek ini sejak 2015. karena nilainya terlalu mahal. Jadi, seperti dilebarkan Om Limit tadi, ongkosnya berapa? Terus, nanti turun di Cimahri naik apa? Dan itu tidak sampai langsung Bandung. Nah, ternyata ya Pak Agus ini juga menentangnya juga tidak sendirian ya. Bila ada Menteri Perhubungan ya. Namanya Ignatius Johan ya. Akhirnya kan Aris Akol itu juga menentang juga ya. Nah, akhirnya dipecat jadi Menteri ya. Namun karena memang ini sudah terlanjur pakai APBN ya. Mau gak mau harus didukung ya. Istilah kata bahasa kasarnya ya selesain sampai harus selesai. Sedangkan APBN kita juga mungkin sudah ter-self-self karena di sisi lain masyarakat berada dalam titik-titik ya. Artinya ya kondisi ekonomi sudah menyulitkan harga bahan pokok mahal BBM juga makin meredit ya harganya. Ditambah lagi tarif listrik. Nah setelah ditempat badai COVID kemarin memang pengusaha juga pocah kacir Pak. Om Lim ya. Nah ini sebagai pemerintah politik juga Om Lim ya juga pengusaha juga ya yang mungkin juga terkena imbasnya dulu mungkin pernah punya beberapa karyawan hingga akhirnya hilang gitu aja. Nah ini menyikapi gimana sih mungkin juga ada rasa sedih juga kenapa sih pemerintah seperti ini gimana menyikatannya Om Lim? Ya jadi memang rumit dan nampak ada satu ketidakprofesionalan kalau tidak kita ingin menuduh sebagai satu kejahatan proyek-proyek tersebut Dr. Riza Ramli kan sudah pernah mengkoreksi terhadap kemahalan tadi ya terhadap proyek kereta api cepat ini misalnya koreksi itu misalnya terhadap ketinggian tiang itu kalau beda berapa senti saja dikalikan ribuan tiang itu berapa yang akan menjadi mahal dan harganya juga apa itu juga beda di mana-mana saya kira itu sudah diketahui semua apalagi Agus Pambagia sebagai pengamat dia juga tahu kalau dia sudah tahun berapa tadi 2000 sudah mengamatin itu artinya memang ini hal yang apa ya melakukan hal yang sangat semena-mena coba lihat kita lihat masalah yang lain adalah proyek-proyek tol kita ketahui bahwa kemarin itu direktur dari apa itu pengelola tol itu apa namanya bukan bukan Nijayakarya satunya apa itu was kita kan ditangkap karena dianggap satu korupsi kita lihat bahwa ini banyak tol-tol yang dipaksakan tol-tol yang dipaksakan kemudian pembebasan tanah dan sebagainya dia melakukan hutang-hutang mungkin mungkin saatnya sampai jatuh tempo tidak bisa membayar kemudian terjadi anggap ada korupsi kemudian ditangkap dan sebagainya ini sesuatu proyek yang bukan untuk membantu melancarkan masyarakat tetapi justru membebani seolah-olah akan ada keuntungan dari proyek itu kan tujuannya seperti itu mestinya kalau memang ada proyek-proyek tol seperti itu tujuannya justru bagaimana bisa memajukan transportasi memajukan industri di sebuah daerah karena kemakmuran itu memang akan berkembang dari tempat-tempat daerah-daerah industri dan tentu akan menyeimbangkan dengan dunia pertanian suatu daerah yang terlalu tinggi pertaniannya supaya tidak terjadi urban dan sebagainya harus menggunakan transportasi nah disitu boleh diciptakan tol-tol yang tujuannya adalah untuk memperlancar bisnis tapi kajian-kajian itu kan tidak pernah diketahui oleh masyarakat nah oleh karenanya ini terjadi satu yang sangat memilukan dan berakibat fatal kepada negara dan akan melakukan semena-mena orang yang merasa menghutangi yaitu Cina dia memaksakan apa maknanya minta diprogramkan di APBN artinya sesuatu yang sudah masuk dalam APBN itu kan uangnya harus segera ada nah jadi Cina tahu kita minta masukkan di itu hampir separuh mungkin ya APBN kita tiap tahun itu separuhnya itu adalah dibayarkan untuk suku bunga yang ribuan triliun itu yang masyarakat bukan menjadi senang dengan ada proyek-proyek itu tetapi menjadi kesusahan dan bahkan masyarakat dikeruk dengan apa itu pajak-pajaknya tanpa persetujuan tanpa ada keadilan orang-orang kecil itu kalau ribut oh mau tolak pajak tolak pajak ya bagaimana sudah kita membeli sesuatu makanan permen minyak itu sudah ada pajaknya di sana dan apakah pajaknya kemudian diambil untuk membiayai rakyat ya tergantung prosesnya faktanya banyak pencucian korupsi terbukti dari apa yang dilaporkan PPATK terhadap Mahfud jadi terpaksa saya melebar karena memang ini semua isinya kejahatan apakah kemudian mensejahterahkan ya inilah nanti kita lihat reaksi dari masyarakat itu tidak perlu diajarin mereka akan mengambil sikap terhadap bagaimana memilih orang-orang yang dianggap cakap untuk memimpin masyarakat datang itu berkaitan dengan kereta cepat yang terjadi kemahalan kecurangan dan tidak bukan tidak ada manfaatnya akan sulit untuk melakukan break even ya cuman seperti misalnya berapa tarifnya sini Bandung misalnya sejuta katanya apa memang banyak masyarakat ingin ke Bandung dengan bayar sejuta ya dengan keperluan apa tidak sampai Bandung kemudian dihitung apa itu gerbong penuh sejuta ya kalau seperti itu kalau ternyata satu gerbong itu cuman isi 10 orang misalnya itu dengan biaya tinggi untuk pengoperasian kereta cepat kan itu namanya sesuatu yang apa ya sesuatu yang tidak bijak tadi saya kira di sisi lain juga pernah juga Cina dalam hal ini negara Cina ya negara Cina menuntut bahwasannya itu biayanya harus menjadikan APBN dijadikan jaminan nah itu sempat sempat kelimpungan negara dalam hal ini tersudutkan kemudian Menteri Manco Marves ini menegaskan bahwasannya bisa hitung-hitungan dulu apabila APBN harus jadi jaminan sedangkan disini APBN itu haknya rakyat penggunaannya untuk kepentingan negara dan rakyat tentunya nah ini fenomena ini keputusan-keputusan ini fatah single fatah begitu ini dampaknya ke rakyatnya seperti apa sih Omri menyikapinya iya kalau kemudian ada pemaksaan secara otomatis misalnya hutang itu dibebankan kepada rakyat kemudian ada yang menghitung-hitung bahwa kalau hutang makin besar setiap bayi yang lahir sudah menanggung hutang misalnya ini kan ini akibat dari itu jadi kalau mereka semena-mena rakyat tidak mengakui proyek-proyek yang dipaksakan oleh LBP kemudian disetujui presiden misalnya itu ya bisa jadi nanti rakyat akan menuntut bahwa ya kita tidak ikut menyetujui itu kalau itu merupakan tanggung jawab pribadi ya Cina jangan mengkaitkan kepada negara ya ambil saja apa itu dua orang itu misalnya ini misalnya rakyat kan bisa dengan enaknya mengatakan seperti itu oleh karenanya apa yang sudah terjadi mintalah maaf kemudian bagaimana memecahkan persoalan-persoalan ini kepada rakyat kalau kemudian tidak memperdulikan ini yang dinamakan apa itu tirani tirani itu adalah suatu kekuasaan yang tanpa kontrol tidak bisa dilakukan apa itu kontrol oleh 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 DPR oleh apa itu yudikatif dan lain sebagainya nah ini ke depan jangan sampai terjadi karena memang faktanya menjadi babak belur ya belum lain yang kita singgung misalnya masalah IKN masalah ketimpangan di dalam apa namanya undang-undang Omnibuslo dan sebagainya itu semua masalah gitu jadi gitu baik Om Nibia karena itu juga kita orang seputar kereta cepat yang memang menjadi aib yang sebenarnya sih aib bagi negara itu tidak kelar kelar dan juga pernah aja ada berita bahwasannya ternyata di negara sebelah itu negara tetangga itu tidak kelar hanya dengan biaya yang sedikit tapi ternyata di sini tidak kelar-kelar entah yang tidak kelar itu apakah biayanya dalam tangga putih pernah di korupsi atau apa sih kita juga enggak tahu ya tapi ya memang itu tidak terjadi enggak tetap harus diselesaikan baik itu aja Om Nibia tentang berita enggak cepat semoga jadi pencerahannya dari rakyat Indonesia nah inilah negara ini ya dalam tanda putih kurang cerdas atau tidak cerdas atau memang sengaja kita juga enggak tahu APBN itu digunakan untuk apa baik terima kasih Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati